Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas satu soal di belajar fisika Diambil dari fisika SMA kelas 11 Rode A, B, C, dan D Masing-masing memiliki jari-jari 18 cm 6 cm dan 100 cm Dan 10 cm Oh ya, ini berarti yang si A, ini yang si B, ini si C Ini si D Rode B dan C sepusat Oke, B dan C sepusat ya Coba kita buat dulu sketsenya ya Berarti ini kan si A, ini si B, ini si C Si C 1 cm nih, berarti besar ya, sepusat ya Anggap aja si C itu A, begitu ya Nah, ini anggap aja bulat ya Ini yang si C Lalu sepusat sama si B Si B itu 6 cm, berarti si B itu kecil ya Nah, si B itu disini Nah, sepusat Lalu Rode C dihubungkan dengan rode D Menggunakan lantai Di mana? D 10 cm Oh, anggap aja D di sini lah Nah, ini D gitu ya Itu dihubungkan dengan lantai Terus berikutnya apa? Rode B dihubungan dengan rode B yang ini ya Dihubungkan dengan rode A Menggunakan lantai juga Si A berarti 18 cm Oke, nah berarti si A Nah, misalnya anggap aja gini ya Si A 18 cm Berikutnya Jika periode rode A Oh ya, berarti Periode berarti T nya si A Periode si A itu adalah 4 sekon 4 sekon ya Tentukanlah kecepatan sudut B dan C Kecepatan linier Rode B dan D Oke Mari kita lihat ya Nah, yang pertama-tama Ini dikasih tahunya adalah Periode si A Periode si A Berarti yang ini ya Berarti kita mulai kerjain dari si A Nah, si A itu berhubungan dengan si B Nah, ini Sebenarnya catatannya gini ya Catatannya ya Jadi ada 3 hubungan Jadi hubungan Roda-roda Nah, hubungan roda-roda Pertama itu dihubungkan dengan nantai Misalnya ini yang ke-1 Ini yang ke-2 Kalau begini Berarti V1 Sebenarnya V2 Yang ke-2 adalah Bila bersinggungan Nah, kalau bersinggungan V1 sebenarnya V2 juga Satu lagi yang Nah, ini V1, V2 Sepusat Kalau sepusat itu Omega 1 Sebenarnya Omega 2 Lalu Lumus-umus yang digunakan itu Jangan lupa Ingat V Sebenarnya Omega Dikali R Lalu Omega itu Kalau nggak ada Bisa 2PF Bisa juga 2P Per T Ya, kenapa begitu? Karena Frekuensi itu Satu per T Atau Atau T itu Satu per F Frekuensi Ini periode Ini frekuensi Ini HZ Ini Sekon Ini Jari-jari Jari-jari Oke Kalau gitu Kita Pergiakan di kertas Yang berbeda Ya Oke Pertama-tama ya A dengan B A dengan B Soalnya A nya dikasih tahu nih Oh Kita buat ini disini ya Kalau gitu Ini frekuensi Si A Itu tuh Satu per T Satu per empat Sekon Jadi Satu per empat Empatnya sekon Ininya HZ Kalau gitu Omega A itu 2PF Kalau gitu 2P Dikali Satu per empat Ya Langsung tadi juga bisa ya 2P per T Kalau gitu Jadi Pi per 2 Radian per sekon Oke Yang pertama Sudah dapat ya Omega A nya Sekarang hubungannya Si A dengan si B Si A dengan si B itu Hubungannya Di hubungan dengan Rantai Berarti V1 Sebenarnya V2 Oke Kita kejangan dulu ya Berarti A dan B A dan B itu Hubungannya rantai V A Sebenarnya V B Nah V A nya Belum tahu Pak Hermos Omega A Ditambah L A Sebenarnya V B Omega A berapa ya Omega A berapa ya Omega A udah dihitung V per 2 V per 2 Cari-cari si A Cari-cari A ini 18 cm 18 cm itu berarti 18 per 100 Oke Berarti V B nya Ini kalau 2 sama 18 Dicolek Berarti 9 per 100 Berarti 0,09 Pi Meter per sekon Dapat V B nya Dan sekarang Ternyata Si B itu Hubungannya ke C Itu sepusat Sepusat itu Omega nya sama Kalau gitu Hubungannya B dan C B dan C itu Sepusat Omega B Sebenarnya Omega C Omega B itu Nah tadi kan V Sebenarnya Omega kali R Jadi Omega itu V dibagi R V B Dibagi L B Sebenarnya Omega C V B Sudah dihitung tadi 0,09 Pi Jari-jari si B Sekarang Jari-jari si B itu 6 cm 6 cm itu berarti 0,06 Meter Ya Kalau gitu Omega C nya Ini kali 100 jadi 9 Kali 100 jadi 6 Jadi 9 per 6 pi Atas bawah kita kali 100 boleh ya Lalu ini bagi 3 3 Bagi 3 2 Radian V Sekon Kalau gitu Dapat nih Kecepatan Sudut Nah berarti Kita jawab dulu disini ya Sudah dapet 1 nih kita Berarti Omega C Sama dengan 3 2 Pi Radian Per sekon RS Lalu Oh ini ada juga Kecepatan ini ya Di roda B Udah terjawab juga ini V B V B itu Berarti V B itu 0 Yang ini ya 0,09 Pi Meter Per sekon Oke Sekarang kita Yang belum dapet itu D Oke Tadi udah nyampe di C C dengan D itu hubungannya apa C dengan D itu hubungannya rantai Kalau gitu C dan D Berarti V C Sama dengan V D V C Gak punya Punya Omega C Omega C Dikonik L C Sama dengan V D Omega C 3x2P 3x2P Jari-jari si C Jari-jari si C Itu yang ini Paling besar nih 100 cm 1 cm itu 1 meter Oke Berarti V D nya dapet nih 3x2P Meter per sekon juga Coba Nah Kecepatan ini ya Nah ini berarti V D 3x2P Meter per sekon Sekarang Satu lagi Belum kecepatan sudut Roda D Oh ini langsung aja ya V D Itu kan Omega D Dikali R D Kita mintanya Omega nih Berarti V D Dibagi L D V nya 3x2P Jari-jari si D Jari-jari si D Itu 10 cm 10 cm itu 0,10 Meter Ya Ya ini Sebenarnya Ini 1,5 sih Kalau dibikin desimal ya 3x2 1,5 Ini dibagiin 0,1 Kali 10 Kali 10 Berarti ini 15P Hadian per sekon Kita isi Berarti Omega D nya 15P Hadian per sekon Oke Sudah terjawab semuanya Omega C Omega D VB VD Oke cukup sampai disini Terima kasih udah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran setiap anginya Semoga kasih semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati suburbs Nid Semoga A Milena Min 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 Min